Dan berikutnya untuk finalnya teman-teman akan bisa mencetak nih Mencetak bukti pemutahkiran data non-ASN Baiklah semua-semuanya pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara pemutahkiran data tenaga non-ASN tahun 2024 Yang mana disini nanti adalah untuk persiapan pengangkatan P3K tahun 2024 Nanti kita mulai dari login ke PPDM kemudian kita nanti akan mengisikan data-data Kemudian disini nanti untuk indikator kita sudah berhasil melakukan pemutahkiran data tenaga non-ASN Nanti kita akan bisa mencetak bukti pemutahkiran data non-ASN ya Inilah kita dari Kementerian Agama teman-teman Kira-kira bagaimana alurnya dan caranya gimana silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Oke semuanya untuk teman-teman disini login ya Inilah untuk masuk ke website-nya Ini silahkan kalian bisa ketikkan disini Ini adalah hrmskemenak.go.id garis pdmnon-asn Kalian bisa klik enter Dan selanjutnya disini sepertinya untuk linknya ini sudah berganti ke pdmnon-asnkemenak.go.id Maka teman-teman diabaikan saja nanti kita akan diarahkan Otomatis ke pdmnon-asnkemenak.go.id Atau teman-teman disini langsung saja yaitu berkunjung disini ya Yaitu pdmnon-asnkemenak.go.id Ini misalkan kita buka pada tab baru Seperti ini kemudian di enter Kita akan diarahkan menuju ke halaman ini teman-teman Nah disini teman-teman perlu ketahui Yaitu setelah kalian masuk ke sini ya Yaitu pdmnon-asnkemenak.go.id Maka disini dipelajari dulu untuk alurnya Jadi alurnya nanti kita melakukan pemutahkiran data mandiri Itu ada terdapat 5 tahapan Yaitu alur pengisian data pemutahkiran data mandiri non-asn Yang pertama itulah nanti cek data diri Ini adalah melakukan langkah pertama Silahkan cek data diri masing-masing Setelah itu nanti teman-teman melakukan registrasi ulang Kemudian berikutnya login Kemudian nanti melengkapi data diri Dan terakhir ini adalah kita nanti finalisasi Dan juga mengajukan data teman-teman Dan berikutnya disini di bagian atas Ini ada menu salam Salam ini adalah kita di beranda ya Kemudian cek data Kemudian informasi Dan juga pertanyaan sering muncul Nah disini kalian bisa klik ya Satu persatu untuk mengecek Inilah nanti untuk mengecek data Di bawah ini Untuk informasi ini adalah disini Jadi informasi pemutahkiran Data mandiri tenaga non-asn kepentingan agama Ini adalah Nanti kita melalui portal pdm ini telah stabil ya Dan dapat digunakan untuk pemutahkiran data Secara mandiri bagi peserta Yang telah mendapatkan akses password Melalui pesan whatsapp Nah data tersebut itu berupa Ini adalah foto formal terbaru Kemudian data pribadi Melubuti agama Kemudian alamat dan lain sebagainya Kemudian kalian bisa klik disini Untuk membaca informasi yang lebih lanjut ya Kemudian untuk pertanyaan sering muncul Ini teman-teman bisa cek di bawahnya Jadi kalau misalkan kalian punya pertanyaan Disini sudah disajikan sekaligus Plus jawabannya Misalkan saja disini siapa saja Yang dapat melakukan pemutahkiran data Nah yaitu non-asn kemenak Yang telah memonisarat Dan telah terdata di database BKN Artinya teman-teman tenaga honorer Yang tidak terdaftar di database BKN Disini tidak bisa untuk melakukan pemutahkiran data ya Dikarenakan untuk pemutahkiran data non-asn ini Khusus bagi teman-teman yang sudah terdata di database BKN Dan tutorial yang disini ini khusus bagi teman-teman yang terdata di Non-asn database BKN kemenak Untuk teman-teman yang di instansi daerah Nanti dipantau saja Juga akan dilakukan pemutahkiran data serupa Tujuannya apa nih? Tujuannya adalah melakukan pembaharuan Data non-asn kemenak yang memonisarat Dan telah terdata di database BKN Kapan waktu pemutahkirannya? Waktu pemutahkiran ialah tanggal 1 sampai dengan 5 April Jadi teman-teman nanti Jangan sampai terlewat ya Yaitu nanti maksimal tanggal 5 April 2024 nih Kemudian apakah yang telah terdata di database BKN Akan secara langsung diangkat menjadi asn? Coba kita buka Sesuai amanah undang-undang Untuk penataan non-asn, honorer, dan sebagainya Yang ada di instansi pemerintah Penataannya diselesaikan paling lambat 2024 Dengan demikian berarti dapat dikatakan Teman-teman yang terdata di database BKN ini akan ditata Entah itu diangkat P3K penuh waktu atau kapar waktu Yang jelas kita nanti sebelum Desember kita akan diangkat ya Insya Allah teman-teman Apabila data yang dimutahkiran gak sesuai dengan fakta ini Apa kesequensinya Yaitu sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPTJM Untuk SPTJM ini sudah kita bahas ya pada video sebelumnya Kemudian saya sudah terdata Namun ini tidak bisa registrasi ulang nih Bagaimanakah penyelesaiannya Nah silahkan menghubungi admin melalui kanal pesan Atau admin satuan kerja masing-masing ya Dengan bukti data yang diperlukan Kemudian untuk memulai kita melakukan pemutahkiran data non-asn Silahkan teman-teman scroll ke bawah ya Nah disini silahkan sudah ada nih Yaitu untuk menu cek data diri Jadi disini langkah pertama Teman-teman untuk cek data diri Silahkan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK Kemudian masukkan nomor KK Ini adalah untuk mengecek ketersediaan data Nah disini silahkan dimasukkan nomor induk kependudukan Yang dibawahnya adalah disini diisikan nomor KK Kemudian disini teman-teman bisa klik Yaitu saya bukan robot ya Nanti akan ada kode capca Kemudian silahkan teman-teman disini klik Untuk yaitu tombol cari data Jadi setelah teman-teman disini memasukkan Yaitu untuk NIK Kemudian nomor KK Kemudian disini ada kode capca ini Misalkan 18 15 tambah 8 berapa Silahkan disikan ke sini Kemudian teman-teman klik disini ya Yaitu cari data Dan selanjutnya teman-teman akan mendapatkan notifikasi Terkait tentang ketersediaan data kalian ya Yaitu selama data anda tersedia Silahkan melakukan registrasi ulang Dan melengkapi data anda Nah kemudian teman-teman silahkan klik disini Yaitu klik tombol registrasi ya Dan langkah berikutnya Teman-teman silahkan masukkan ya Yaitu disini data-data yang diperlukan Yang pertama adalah masukkan nomor induk keperlukan Kemudian masukkan nomor KK Kemudian disini masukkan nama lengkap Kemudian masukkan email aktif Kemudian masukkan nomor telepon atau nomor whatsapp Yang terkoneksi dengan whatsapp ya Kemudian silahkan masukkan kode capca Oke seperti ini Setelah teman-teman masukkan NIK, nomor KK, nama, alamat email Kemudian nomor telepon Kemudian disini kode capca ini Silahkan kalian tambahkan jumlahnya berapa 28 tambah 9 adalah 37 Setelah itu teman-teman bisa klik tombol kirim ya Dan setelah itu teman-teman silahkan masukkan Disini kita login ya Kita masuk atau login Silahkan masukkan nomor induk keperlukan Dan juga nomor masukkan password ya Nah ini dikirimkan melalui whatsapp yang tadi di depan sudah ditambahkan ya Untuk nomor hp nya Kalian kan tadi menambahkan nomor hp ya di depan Nanti akan dikirimi yaitu ini Data untuk login ini ke whatsapp masing-masing Setelah itu disini tambahkan yaitu capca ini adalah disini 21 tambah 3 itu misalkan berapa Silahkan diisikan kesini Setelah itu teman-teman silahkan klik tombol masuk Kemudian teman-teman akan masuk ke halaman input data diri Silahkan teman-teman klik saja disini tombol profil ini ya Setelah sampai sini silahkan teman-teman menambahkan data dirinya yang disini ada tulisan belum dilengkapi ya Langkah pertama disini bisa kalian mulai dari menambahkan foto profil Silahkan kalian klik disini tombol kamera ini untuk menambahkan foto profilnya Kemudian teman-teman silahkan pilih foto profil yang mau ditambah itu yang mana Setelah itu teman-teman mengupdate disini adalah untuk NIK ini sudah ada ya dari depan tadi Kemudian untuk email sudah ada nomor telepon sudah ada dari data yang kita isikan depan tadi Namun disini ada banyak sekali data yang perlu dilengkapi ya Yang ada tulisan belum dilengkapi ini yang teman-teman perlu dilengkapi Misalkan disini ada agama, alamat, kemudian ada pendidikan terakhir atau pendidikan yang terbaru ya Dan untuk melengkapinya teman-teman silahkan klik disini ya Yaitu tombol ubah ini silahkan kalian klik Nah disini ketika teman-teman ubah data pribadi disini untuk nama lengkap kan sudah ada Tanggal hari sudah ada, kemudian untuk ini jenis selama sudah ada Alamat email sudah ada Nah silahkan kalian pilih yaitu untuk agamanya Kemudian masukkan alamat setelah itu teman-teman bisa klik tombol simpan Dan berikutnya kita akan melanjutkan untuk melengkapi rewayat pendidikan Ini rewayat pendidikan ini kan untuk mengisi di bagian bawah ini Pendidikan terakhir, pekerjaan, kemudian unit kerja ini kita untuk mengisinya Silahkan kalian pilih tab kesini ya Setelah teman-teman menyimpan untuk data pribadi Silahkan kalian klik tab disini yaitu rewayat pendidikan untuk melengkapi data pendidikan Jadi setelah di klik bagian data pendidikan Ini kalian silahkan klik saja tombol unggah ya Nanti kita akan bisa mengubah data pendidikan Teman-teman silahkan mengisikan yaitu mulai dari jenjang pendidikannya apa Nomor ijazahnya berapa, tanggal lulusnya kapan, ini pendidikan terakhir ya Kemudian perodinya apa, kemudian nama sekolah atau perusahaan tinggi Kemudian untuk bukti ijazah dan juga transkrip ya Jadi bukti ijazah dan transkrip ini silahkan kalian bentuk Silahkan disimpan dalam satu file Kemudian di upload ya yaitu choose file disini Kalau misalkan sudah ini silahkan klik saja disini ada tombol simpan Kalau misalkan teman-teman disini masih mengisi yang data SD Misalkan SD, SMP, SMA Maka disini jangan klik checklistnya, jangan di checklist ya Jangan di checklist pendidikan terakhir Nah ketika teman-teman sudah memasukkan data ijazah terakhir Misalkan ijazah saya terakhir adalah S1 serata 1 Maka barulah disini checklist yaitu pendidikan terakhir Untuk yang selain terakhir, maka disini kita abaikan saja Nah setelah itu teman-teman silahkan klik tombol simpan Jadi kurang lebihnya nanti adalah tampilan spree ini Jadi kurang lebihnya nanti tampilan spree ini diurutkan Yaitu SD, SMP, SMA dan S1 Ini adalah untuk yang pendidikan terakhirnya Setelah kita selesai mengisi riwayat pendidikan Silahkan klik tab yang di kanan yaitu riwayat pekerjaannya Kemudian untuk mengisikan riwayat pekerjaan Disini kan masih kosong nih Silahkan kalian klik disini unggah Untuk mengisikan data riwayat pekerjaan Setelah itu silahkan diisikan Yaitu sesuai dengan yang diminta ya Yaitu disini Masukkan nomor SK Kemudian nama pekerjaan Kemudian penanda tangannya siapa Ini adalah contohnya nama orang ya ini Kemudian disini tanggal mulai Tanggal berakhir Kemudian disini tanggal SK Unit pekerjaan Jabatan penanda tangannya apa Jadi ini kan nama orangnya Terus jabatannya apa nih yang penanda tangan ini Kemudian berikutnya disini Evidence yaitu buktinya Yaitu silahkan di upload untuk buktinya Nah kalau misalkan disini pekerjaan kita ini masih belum terakhir Ini jangan di checklist dulu Kalau misalkan ini yang terakhir Maka silahkan di checklist ya Ada bagian terakhir setelah itu kita klik simpan Dan sebagai contohnya Ini adalah tampilannya yang sudah berhasil kita isikan Setelah itu kita bisa tap kanan yaitu di bagian dokumen Kemudian di bagian SPTJM ini kita upload yaitu Di dokumen SPTJM ya SPTJM ini nanti tipenya PDF ini wajib diisi Silahkan klik saja disini unggah Untuk SPTJM nya seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya Yang menyatakan surat pertahuan sepan mutlak Bahwa seluruh data yang kita isikan ini adalah benar Kemudian tentu akan diarahkan menuju ke unggah SPTJM Silahkan klik choose file Nanti kita akan diarahkan menuju ke gallery Silahkan dipilih yaitu file yang bernama SPTJM Setelah itu silahkan teman teman bisa klik simpan ya Oke kalau misalkan sudah maka tampilannya akan seperti ini Nah ini kalian bisa klik lihat ya Untuk melihat dokumennya yang di upload Apakah sudah benar ataukah belum Dan setelah selesai silahkan klik disini Tombol ajukan data teman teman Setelah kita klik tombol ajukan data Maka akan ada konfirmasi pengajuan Data tidak dapat dikembalikan lagi Apakah nanti setuju Kalau misalkan sudah yakin Silahkan klik ya saya setuju Dan setelah itu silahkan Kalau misalkan sudah fix silahkan klik disini ya Yaitu cetak bukti PDM Atau cetak bukti pemutakhiran data mandiri Kita klik saja disini Dan berikutnya untuk finalnya Teman teman akan bisa mencetak nih Mencetak bukti pemutakhiran data non-SN kementerian agama Silahkan teman teman segera ditindaklanjuti Khususnya untuk yang kementerian agama Dikarenakan nanti tanggal 5 Itu merupakan batas terakhir ya Untuk melakukan pemutakhiran data ini Salam sukses untuk kita semuanya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton